Intro Shalom, selamat pagi bagi kita semua Bertemu lagi dengan saya Shaini Walangitan Dalam bacaan Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar Sebelum saya membacakan Renungan Pagi Mari kita berdoa Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Sekarang Shaini mau berdoa Tuhan Sekarang Shaini ingin membacakan bacaan Renungan Pagi Tolong isi hati kami dengan roh kudus Supaya kami bisa mendengarkan bacaan Renungan Pagi dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa Syukur, amin Judul Renungan Pagi kita Kita harus mencari hikmat Ayat temanya Dalam Amsal 3 ayat 13-14 Berbahagialah orang yang mendapat hikmat Yang orang yang memperoleh kepandayan Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak Dan hasilnya melebihi emas Karena Allah adalah sumber semua pengetahuan yang benar Sebagaimana yang kita lihat Maka tujuan pertama pendidikan itu Ialah mengarahkan pikiran kita kepada pengungkapannya Sendiri mengenai dirinya Adam dan Hawa menerima pengetahuan Melalui hubungan yang langsung dengan Allah Dan mereka belajar tentang dia melalui hasil karyanya Semua benda ciptaan dalam bentuk aslinya Merupakan ungkapan pikiran Allah Bagi Adam dan Hawa Alam ini penuh dengan hikmat ilahi Tetapi oleh pelanggaran manusia Berhenti dari belajar tentang Allah Melalui hubungan langsung Dan selanjutnya Melalui hasil karyanya Bumi yang rusak dan cemar oleh dosa Hanya samar-samar memantulkan kemuliaan kalik Syukurlah karena pelajaran-pelajaran utama tidak terhapus Di atas setiap halaman buku besar Hasil karya ciptaannya Tulisan tangannya Masih dapat ditelusuri Alam masih tetap berbicara mengenai penciptaan Penciptaannya Namun Namun ungkapan-ungkapan ini Baru sebagian saja dan tidak sempurna Dan di dalam keadaan kita Yang berdosa Dengan kekuatan yang lemah Dan pandangan yang terbatas Kita tidak sanggup menafsir dengan tepat Kita memanlukan penyataan yang lebih lengkap Tentang dirinya yang diberikan Allah Dalam firmannya yang tertulis Untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan namanya Kita harus menerima pengetahuan tentang Allah Sang pencipta Dan tentang Kristus Sang penebus Sebagaimana Itu semuanya dinyatakan dalam firman yang kudus Gantinya membatasi penyelidikan mereka Terhadap apa yang dikatakan atau ditulis orang Hendaknya para pelajar diarahkan kepada sumber-sumber kebenaran Kepada lapangan-lapangan luas yang terbuka Untuk riset di alam dan penyataan Biarlah mereka merenungkan fakta-fakta besar Mengenai kewajiban dan tujuan Sehingga pikiran yang terjadi luas dan kuat Seri membina keluarga Jili 3 Halaman 12-13 Demikian bacaan Renungan pagi kita sudah selesai Mari kita berdoa Bapak kami yang pernah Tentai dalam kerajaan surga Sekarang Shani mau berdoa Tuhan Sekarang Shani Sudah selesai membacakan Bacaan renungan pagi Tolong berkati orang-orang yang Telah mendengar Bacaan renungan pagi pada saat ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mencap syukur Amin Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa besok pagi Sampai jumpa besok pagi Sampai jumpa besok pagi